Kecepatan Mo Zeng Nan sangat menakutkan. Dia sudah berada di depan pintu saat dia selesai berteriak. Kali ini, yang dilihatnya bukan kucing, melainkan manusia sungguhan. Meskipun Feng Wuchen menggunakan teleportasi, Mo Zeng Nan masih segera mendeteksinya. Kecepatan Mo Zeng Nan membuat Feng Wuchen terkesiap takjub. Dia perlu berteleportasi dua kali untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Pada saat Mo Zeng Nan menyusul, Feng Wuchen sudah menghilang. Dalam sekejap mata, dia sudah berada beberapa ribu meter jauhnya. Teknik gerakan yang ajaib, Mo Zeng Nan sangat terkejut. Dia tidak bisa mengejar kecepatannya. Tidak peduli siapa orang itu, tapi dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang itu. Dia hanya bisa melihat sosok buram yang menghilang dalam sekejap mata. Ini adalah pertama kalinya Mo Zeng Nan melihat teknik gerakan yang begitu ajaib dan kuat. Huh, beraninya kamu mencuri peta Mo Klanku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Mo Zeng Nan berteriak dengan marah dan segera menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Feng Wuchen melarikan diri. Kecepatan Mo Zeng Nan sangat mengejutkan. Dia menyusul dalam sekejap mata. Ling Xiao Xiao, yang telah menunggu Feng Wuchen, merasakan aura yang kuat dan mengerutkan kening. Tingkat surga tingkat kelima. Saudara Feng, apakah kita sudah ketahuan? Ling Xiao Xiao bertanya secara telepati. Xiao Xiao, ayo pergi. Feng Wuchen berkata secara telepati. Bahkan jika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao bekerja sama, mereka tidak bisa mengalahkan Mo Zeng Nan saat menghadapi prajurit tingkat surga tingkat kelima. Kekuatan sejati Feng Wuchen paling banyak bisa mencapai tingkat keempat tingkat surga. Apalagi dia sudah berada di puncak kekuatannya. Dia sama sekali tidak bisa menghadapi prajurit tingkat surga tingkat kelima. Suara mendesing. Feng Wuchen muncul dalam sekejap, meraih tangan Ling Xiao Xiao, dan hendak menghilang lagi. Huh, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Mo Zeng Nan berteriak dengan marah. Mengandalkan teknik gerakannya yang kuat, Mo Zeng Nan menyerang dengan telapak tangan yang ganas saat Feng Wuchen menghilang bersama Ling Xiao Xiao. Sangat cepat, Feng Wuchen terkejut. Tanpa menggunakan esensi sejatinya, bahkan jika Feng Wuchen menggunakan teleportasi, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari telapak tangan seniman bela diri tingkat surga tingkat kelima. Awalnya, dia tidak ingin mengungkapkan budidayanya, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan esensi sejatinya. Ledakan. Berdengung. Tepat pada waktunya, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menghilang dalam sekejap. Dengan ledakan yang keras, energi yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitar kota bulan darah bergetar hebat. Suara memekakan telinga yang tiba-tiba membuat semua orang di kota Blut Moon ketakutan. Kekuatan tingkat kelima dari tingkat surga. Itu aura Patriark Mo. Ini adalah aura Patriark Mo. Apakah Zhang Siliang telah muncul? Apakah Patriark Mo telah menemukan Zhang Siliang? Dalam sekejap, Eselon atas kota utama dan empat klan besar lainnya semuanya menyadari hal ini. Teknik gerakan macam apa ini? Bahkan auranya telah menghilang. Bagaimana seniman bela diri tingkat surga tingkat pertama bisa memiliki kecepatan yang mengerikan? Mo Zeng Nan sangat terkejut. Pada saat ini, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao telah memasuki kota. Dengan bantuan bangunan kota dan suara tangisan hantu dan serigala melolong, mereka dapat menghindari pandangan Mo Zeng Nan. Desir, desir. Pada saat ini, Gan Hai Feng dan Eselon atas dari empat klan besar semuanya terbang. Patriark Mo, apakah itu Zhang Siliang? Gan Hai Feng bertanya dengan cemberut. Mo Zeng Nan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Tidak, saya tidak tahu siapa yang membobol klan Mo kita dan mencuri peta dari perpustakaan. Mencuri petanya, para Eselon atas dari empat klan besar sangat terkejut. Siapa yang berani membobol klan Mo kita dan mencuri petanya? Seorang tetua langsung marah. Mo Zeng Nan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Pak Tua juga tidak tahu. Teknik gerakan orang ini sangat mengesankan dan tersembunyi. Pak Tua belum pernah melihat teknik gerakan sekuat ini dalam hidupnya. Kami mengejarnya sampai ke sini, tapi tetap biarkan dia melarikan diri. Mungkinkah itu dia? Gan Hai Feng mengerutkan kening dalam-dalam, matanya menyalah karena amarah. Tuan kota, tahukah kamu siapa orang itu? Mo Zeng Nan bertanya dengan heran sambil menatap Gan Hai Feng. Saya tidak yakin. Sebelum Zhang Siliang muncul hari ini, ada seorang pria dan seorang wanita yang datang ke kota bulan darah. Dengan tingkat budidaya mereka di lapisan surga tingkat pertama, mereka melukai putra saya dengan parah. Pria ini juga seorang alkemis, mampu mengendalikan racun api tetua agung. Kemampuan sucinya sangat mengesankan. Mereka datang mengunjungi klan Mo, ingin agar klan Mo membuat peta terperinci. Namun, mereka ditolak oleh Tuan Muda Mo. Ahli alkimia, dia bisa mengendalikan racun api. Mendengar ini, Eselon atas dari empat klan besar semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Orang misterius tadi juga berada di alam langit tingkat pertama. Mungkinkah itu benar-benar dia? Mo Zeng Nan mengerutkan kening dalam-dalam. Asal usul orang ini tidak diketahui. Dia memiliki budidaya alam langit tingkat pertama di usia yang sangat muda dan mengalahkan putraku dengan satu pukulan, tambah Gan Hai Feng. Apa? Mengalahkan Tuan Kota Muda dengan satu pukulan? Eselon atas dari empat klan besar kembali terkejut. Mo Zeng Nan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah orang ini benar-benar kuat? Saya khawatir orang ini memiliki latar belakang yang bagus. Seorang tetua mengerutkan kening dan menebak. Patriark Mo, mari kita abaikan orang ini untuk saat ini. Itu hanya peta. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan orang-orang yang diracuni di kota Blut Moon. Jika kita tidak bergegas, aku khawatir seluruh kota Blut Moon akan menjadi korbannya. Terjangkit, Gan Hai Feng berkata dengan cemas. Tuan Kota Benar, tapi kami tidak memiliki penawarnya, dan kami tidak tahu di mana Sang Siliang berada. Apa yang harus kami lakukan? Wajah seorang Patriark penuh kekhawatiran. Hanya pemimpin pemakan jiwa yang bisa memurnikan bubuk patah hati dan pemakan jiwa. Aku sendiri yang akan mencarinya besok. Kalian bertanggung jawab menjaga orang-orang yang diracuni dan melacak keberadaan Sang Siliang. Gan Hai Feng berkata dengan sungguh-sungguh. The Soul Devorer Patriark memiliki temperamen yang aneh. Saya khawatir dia tidak akan dengan mudah menyerahkan penawarnya. Seorang Patriark menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Mo Zeng Nan mengertakan gigi. Jika Mou Xie juga tidak diracuni, Mo Zeng Nan tidak akan terlalu cemas. Saat ini, Feng Wuchen telah membawa Ling Xiao-Siao keluar kota. Menggunakan banyak bangunan di kota untuk menghindari pandangan Mo Zeng Nan, keduanya berhasil melarikan diri. Hampir saja, kekuatan tingkat lima surga benar-benar tidak sederhana. Feng Wuchen menghela napas lega. Saudara Feng, apakah kamu mendapatkan petanya? Ling Xiao bertanya. Bagaimana mungkin saya tidak mendapatkannya jika saya mengambil tindakan secara pribadi. Tapi ini juga berkat ide bagus Xiao-Siao. Senyuman puas muncul di wajah Feng Wuchen. Dengan membalik telapak tangannya, sebuah peta muncul dari udara tipis. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Ini, ini adalah peta detail dari daratan. Dengan itu, akan lebih mudah bagiku untuk menemukan kekuatan kuno. Ling Xiao-Siao membuka petanya. Melihat daerah padat penduduk dan nama daerahnya, dia merasakan sakit kepala. Klan Mo benar-benar tidak sederhana. Mereka telah menguasai seluruh daratan, dan bahkan kekaisaran Inferno. Ling Xiao-Siao berseru kagum. Dia sangat terkesan dengan kemampuan menggambar klan Mo. Hem, saudara Feng, lihatlah. Apa arti tempat-tempat yang ditandai pada peta? Ling Xiao-Siao tiba-tiba bertanya sambil melihat peta. Dia melihat ada beberapa tempat yang ditandai di peta. Feng Wuchen mengambil peta itu dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, klan Mo pandai menemukan harta karun. Tempat yang ditandai mungkin memiliki harta karun. 492. Suatu malam berlalu dalam sekejap mata. Di dalam kota bulan darah, meskipun empat klan besar dan kota utama mengirim sejumlah besar penjaga untuk mengawasi orang-orang yang diracuni, penyebaran racunnya masih sangat mengerikan. Bahkan di antara para penjaga, banyak dari mereka yang tertular juga. Hanya dalam satu malam, jumlah orang yang tertular mencapai ratusan. Kalau terus begini, kota bulan darah tidak akan bisa bertahan lama. Selain itu, banyak orang yang terinfeksi tidak tahan dengan rasa gatal dan menggaruk-garuk habis-habisan hingga menyebabkan mereka mati kehabisan darah. Ada juga banyak orang yang bunuh diri. Dalam satu malam, jumlah kematian mencapai ribuan. Hanya dalam satu malam, belum genap satu hari berlalu, apalagi tujuh hari. Itu sungguh mustahil. Halaman klan Mo. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Peta harta karunnya hilang. Teriakan panik seorang penjaga datang dari halaman. Tidak baik. Mendengar ini, ekspresi Mo Zeng Nan berubah drastis dan dia segera berdiri. Hal pertama yang dia pikirkan adalah peta yang dicuri tadi malam. Itu adalah peta harta karun. Pasti orang yang mencuri peta tadi malam. Tetua pertama berkata dengan pasti, wajah lamanya semakin gelap. Ini merepotkan. Kabar harta karun itu telah bocor. Anak itu pasti akan mendapatkannya lebih dulu. Salah satu tandanya adalah gua yang sangat kuno. Tetua kedua mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Huff. Bahkan jika dia memiliki petanya, dia mungkin tidak dapat menemukan harta karun itu. Bahkan dengan pengalaman berburu harta karun klan Mo, kami tidak bisa mengatakan bahwa kami dapat menemukannya dengan mudah. Mengapa kita tidak membiarkan dia membantu kita menemukannya? Segera kirim orang ke lokasi harta karun yang ditandai dan bawa rune teleportasi. Mo Zeng Nan berkata dengan suara rendah, matanya menyipit saat niat membunuh melonjak. Ide bagus. Begitu kita menemukannya, kita masih bisa menyingkirkan anak itu. Kata tetua pertama dengan murung. Di hutan di luar kota Blut Moon, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menyelesaikan malam kultifasi mereka. Xiao Xiao, tiba-tiba aku memikirkan cara untuk menyelamatkan orang. Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan berkata perlahan. Saudara Feng punya cara. Mata indah Ling Xiao Xiao tiba-tiba berbinar dan senyum gembira muncul di wajahnya. Feng Wuchen menganggup dan berkata, semangat bela diriku memiliki kemampuan untuk melahap. Saat itu, ia bahkan bisa melahap siantian ki milik Fan Saoyun. Racun belaka seharusnya tidak menjadi masalah. Siantian ki milik kekuatan dan racun hanyalah obat. Semangat bela diri saudara Feng juga bisa melahapnya. Ling Xiao bertanya. Semangat bela diri saya dapat melahap segalanya. Itu adalah sebuah mata. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Kalau begitu ayo cepat ke Blut Moon City dan mencobanya. Ling Xiao Xiao tidak sabar dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia baru saja mencuri peta keluarga Mo, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Mo Zeng Nan mungkin tidak bisa mengenali Feng Wuchen sebagai pencuri tadi malam. Keduanya tiba di area karantina di luar kota Blut Moon. Ada banyak praktisi keracunan yang dipenjarakan di sini. Masing-masing berlumuran darah, seolah-olah mereka adalah zombie penghisap darah. Ada juga banyak mayat. Pemandangan itu sangat menakutkan dan terlalu mengerikan untuk dilihat. Siapapun yang melihatnya pasti merasa ngeri. Dari siantian dari siantian. Dari siantian dari siantian. Karena terlalu banyak orang yang keracunan, maka ada tiga tempat karantina. Ada tiga daerah terpencil. Namun, mereka semua adalah warga kota Blut Moon. Tidak ada yang peduli apakah mereka hidup atau mati. Melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berjalan mendekat, para penjaga tidak jauh dari situ segera menghentikan mereka. Jadi itu kamu. Cepat pergi. Jangan sampai tertular. Jangan mendekat. Tidak apa-apa. Aku kebal terhadap racun. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak berhenti berjalan. Huff. Kebal terhadap racun. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati. Salah satu penjaga berkata dengan nada meremehkan. Penjaga lainnya tidak menghentikan mereka. Namun, beberapa dari mereka memandang Feng Wuchen dengan curiga. Itu saudara alkemis itu. Adik kecil, selamatkan aku. Saya tidak tahan lagi. Adikku, tolong selamatkan anakku. Anakku tidak tahan lagi. Saudaraku, tolong selamatkan istriku. Istri saya akan melahirkan. Ketika para pembudidaya yang diracuni melihat Feng Wuchen berjalan mendekat, mereka semua berteriak minta tolong. Mereka bahkan menggaruk bintik merah yang bengkak di tubuhnya. Darah mengalir keluar dari setiap titik merah. Melihat para kultifator yang menderita dan putus asa, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saya akan menyelamatkan kalian semua. Tidak perlu terburu-buru. Saya akan melakukannya satu per satu. Saya harap semua orang akan bekerja sama. Kita akan mulai dengan anak-anak dan para wanita. Besar, kita terselamatkan. Kita terselamatkan. Saudaraku, anakku sedang sekarat. Selamatkan anakku dulu. Orang-orang yang diracuni sangat bersemangat. Mereka merasa seolah-olah telah kembali ke surga dari neraka tingkat 18. Zona isolasi dibentuk oleh jaring besi yang sangat besar. Feng Wuchen memutuskan rantai besi dengan tangan kosong. Setiap orang sangat kooperatif dan membiarkan anak laki-laki yang sangat lemah itu keluar terlebih dahulu. Anak laki-laki itu berusia 13 atau 14 tahun dan berlumuran darah. Tidak ada satupun kulit di tubuhnya yang tidak terluka. Dia sepenuhnya berlumuran darah. Pada saat ini, penjaga dari berbagai keluarga dan kota utama semuanya melihat ke arah Feng Wuchen. Para pembudidaya yang diracuni di tiga area karantina menahan rasa gatal di tubuh mereka dan diam-diam memandang Feng Wuchen. Apakah Feng Wuchen dapat menyelamatkan mereka atau tidak bergantung pada apakah Feng Wuchen dapat mengeluarkan racun dari tubuh anak itu. Meski hanya sehari, bagi mereka rasanya seperti satu tahun. Tidak ada yang menyelamatkan mereka, dan tidak ada yang berani mendekati mereka. Mereka telah diperlakukan sepenuhnya sebagai alien, membuat mereka merasa tidak berdaya dan putus asa. Mereka merasa seolah seluruh dunia gelap. Kini, seorang pemuda melangkah maju untuk menyelamatkan mereka dari racun. Tindakan seperti itu membuat semua orang merasa sangat terharu. Mereka semua menangis bahagia. Terlepas dari apakah dia bisa menyelamatkan mereka, setidaknya Feng Wuchen tega membiarkan mereka merasakan kehangatan dunia manusia. Kakak, selamatkan aku. Anak laki-laki itu terisak lemah. Dia memandang Feng Wuchen dengan mata penuh keinginan untuk hidup. Feng Wuchen membentuk jari pedang dan menunjuk ke dahinya. Sambil berpikir, dia mengaktifkan segel naga emas kuno. Segel naga emas di dahinya berkedip-kedip. Itu sangat mempesona. Pada saat ini, Feng Wuchen seperti dewa yang turun dari surga. Semangat bela diri. Semua orang yang hadir terkejut. Melahap. Jari pedang itu kemudian menunjuk ke dahi anak laki-laki itu. Feng Wuchen berteriak dengan keras. Kekuatan melahap yang sangat sombong menyembur keluar dengan gila-gilaan. Racun di tubuh anak laki-laki itu dimakan dengan kecepatan yang mengerikan. Ini benar-benar berhasil. Benar saja, segel naga emas kuno. Itu tidak mengecewakan saya. Feng Wuchen sangat gembira. Dalam sekejap, kekuatan melahap yang sombong dan menakutkan melahap semua racun di tubuh anak laki-laki itu. Tubuhku tidak gatal lagi. Suara lemah namun bersemangat anak laki-laki itu terdengar. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan seekor ular air melingkari tubuh anak laki-laki itu. Darah di tubuhnya dicuci bersih. Bintik merah di tubuh anak itu semuanya hilang. Kakak Feng berhasil. Ling Xiao Xiao, yang tidak jauh dari situ, menangis bahagia. Air mata jernih mengalir tak terkendali. Kakak telah menyembuhkan racunmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak karena telah menyelamatkan hidupku. Anak laki-laki itu berlutut dan bersujud berulang kali untuk berterima kasih padanya. Ayah, aku baik-baik saja. Anak laki-laki itu melambai pada ayahnya dengan penuh semangat. Kita terselamatkan. Kita terselamatkan. Langit akhirnya membuka mata mereka. Mereka mengirimkan dewa untuk menyelamatkan kita. 493. Tanda merah di tubuh anak itu telah hilang semuanya. Sungguh ajaib. Dia benar-benar menelan bubuk patah hati dan pemakan jiwa. Apakah saya salah melihatnya? Semangat bela diri anak ini sangat kuat. Para penjaga dari empat keluarga besar dan kota utama mengawasi dari jauh. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah menelan racun di tubuh anak laki-laki itu dan menyembuhkannya. Kekuatan menelan sangat mendominasi. Itu sangat ajaib dan kuat sehingga para penjaga sulit mempercayainya. Setelah anak laki-laki tersebut sembuh, selanjutnya adalah ibu hamil yang hendak melahirkan. Pemandangan ajaib muncul lagi. Di bawah telan Feng Wuchen, bubuk pemakan hati dan jiwa di tubuh wanita hamil juga tertelan. Tanda merah di tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, tubuh yang sangat gatal itu langsung sembuh. Terima kasih, dermawan, karena telah menyelamatkan hidupku. Wanita hamil itu begitu bersemangat hingga air matanya jatuh seperti hujan. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali dan hendak berlutut di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen segera menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, Sama-sama, ini hanya masalah kecil. Selesai, sudah sembuh lagi. Bubuk patah hati dan pemakan jiwa telah tertelan seluruhnya lagi. Dia benar-benar dewa, kita semua terselamatkan. Para pembudidaya yang diracuni berteriak dengan semangat lagi. Hari-hari yang terasa seperti bertahun-tahun akhirnya berakhir. Tanda merah di tubuh nyonya sudah hilang. Mereka sudah pergi. Seorang pria parubaya menangis bahagia. Dia begitu gembira hingga tubuhnya terus gemetar. Para penjaga yang bertugas masih sok. Jika kesembuhan anak laki-laki pertama adalah suatu kebetulan, Maka ibu hamil tersebut juga ikut sembuh. Ini cukup membuktikan bahwa Feng Wuchen benar-benar memiliki kemampuan menelan bubuk patah hati dan pemakan jiwa. Terima kasih, adikku, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, pahlawan muda. Terima kasih, pahlawan muda. Sudah tidak gatal lagi. Sudah tidak gatal lagi. Selanjutnya, satu demi satu, mereka sembuh. Semua orang bersorak dan merasa seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Cepat, kembali dan lapor ke Patriark. Setelah penjaga empat keluarga besar bangun, mereka segera mengirim orang kembali untuk melapor. Masih banyak orang yang keracunan di kota ini. Pergi dan beritahu mereka untuk datang ke gerbang kota. Feng Wuchen memandang para penjaga dan berkata, Oke, ayo segera berangkat. Para penjaga juga bersemangat dan mulai bergerak. Pada saat yang sama, Mo Zeng Nan dan para leluhur lainnya sedang menunggu dengan sabar di balai kota utama. Desir. Sesosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Gan Haifeng. Tuan kota, bagaimana kabarnya? Apakah Patriark Ku Raid Devorer setuju? Mo Zeng Nan adalah orang pertama yang bertanya, Tampak cemas. Gan Haifeng tampak sedih saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ayah nenek moyang pemakan jiwa hanya memurnikan bubuk racun, bukan penawar racun. Zhang Si Liang juga mengambil bubuk racun dari nenek moyang pemakan jiwa. Tidak ada obat penawar sama sekali. Jangan perbaiki penawarnya. Ekspresi Mo Zeng Nan dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Tanpa penawarnya, bukankah itu berarti dia pasti akan mati? Kata-kata Gan Haifeng segera membuat semua orang putus asa. Bubuk patah hati dan pemakan jiwa itu sangat mengerikan. Tanpa obat penawar atau bantuan seorang pejuang di alam surga, mereka hanya bisa menunggu kematian. Dengan begitu banyak orang yang diracuni, bahkan jika ada pejuang di alam surga, mereka akan kelelahan sampai mati. Wajah Gan Haifeng tampak kuyuh. Dia berkata tanpa daya, patriar pemakan jiwa itu eksentrik. Tidak peduli apa yang kita katakan, itu tidak ada gunanya. Dia tetap tidak setuju untuk menyempurnakan penawarnya. Kota bulan darah akan hancur. Tanpa penawarnya, mereka yang keracunan pasti akan mati. Untuk mencegah bubuk racun menyebar, kita hanya bisa membunuh semua orang yang diracuni, termasuk anggota klan kita. Kalau tidak, cepat atau lambat kita akan tertular. Kata seorang patriark dengan sungguh-sungguh. Tidak, sama sekali tidak, anak saya juga telah diracuni. Mo Zeng Nan adalah orang pertama yang menolak. Bagaimana dia bisa melihat putranya mati karena racun? Sekarang, Mo Wuxi dipenjara di ruang bawah tanah klan Mo, menderita rasa sakit yang disebabkan oleh bubuk racun. Dia meraung di ruang bawah tanah dan berlumuran darah. Tidak ada yang tahu berapa lama dia bisa bertahan. Bubuk patah hati dan pemakan jiwa merupakan pukulan telak bagi kota bulan darah. Patriark Mo, kita harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Tuan muda Mo tidak dapat disembuhkan. Kata patriark lainnya dengan suara rendah. Patriark Li benar. Patriark Mo, jika kita tidak membasmi mereka, cepat atau lambat kita akan tertular. Apakah kamu ingin semua orang di kota Blutmun diracuni? Kata patriark lainnya. Huff, putramu tidak diracuni? Tentu saja kamu bisa mengatakannya dengan mudah. Mo Zeng Nan mendengus marah, wajahnya sangat muram. Karena itu masalahnya, selain Tuan muda Mo, bunuh semua orang yang diracuni. Namun, Tuan muda Mo tidak boleh meninggalkan klan Mo, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Bubuk patah hati dan pemakan jiwa tidak boleh menyebar ke kota Blutmun dan merugikan lebih banyak orang yang tidak bersalah. Gan Haifeng mengerutkan kening. Kata-kata Gan Haifeng terdengar bagus, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, tetapi kenyataannya, dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Untuk bertahan hidup, para leluhur dan leluhur sangat berdarah dingin. Bahkan jika mereka harus membunuh semua orang yang diracuni, mereka tidak akan membiarkan mereka tertular. Siapa yang tidak takut dengan bubuk patah hati dan pemakan jiwa yang sombong dan menakutkan? Mo Zeng Nan tidak berbicara, tapi wajahnya menjadi lebih jelek. Gan Haifeng mengambil keputusan terakhir di kota Blutmun. Gan Haifeng menyelamatkan nyawa Mo Wuxi sudah memberinya wajah, jadi Mo Zeng Nan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, saat mereka sedang berdebat, beberapa penjaga bergegas masuk. Kepala keluarga, kita diselamatkan, kita diselamatkan. Seorang penjaga melaporkan dengan hormat, wajahnya penuh kegembiraan. Apa yang disimpan? Gan Haifeng bertanya. Pemuda yang ingin memasuki kota kemarin, dia sedang menyelamatkan orang-orang di gerbang kota. Dia bisa menelan bubuk patah hati dan pemakan jiwa dan telah menyelamatkan lebih dari selusin orang. Itu benar, dia bisa menyelamatkan orang. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia sangat kuat, dia bisa menelan bubuk patah hati dan pemakan jiwa dalam sekejap mata. Beberapa penjaga menambahkan dengan penuh semangat. Itu dia, ekspresi Mo Zeng Nan sangat rumit. Dia bisa menelan racun bubuk patah hati dan pemakan jiwa. Gan Haifeng, para leluhur, dan para petinggi terkejut dan tidak percaya. Seorang penatua berkata dengan terkejut, bagaimana ini mungkin? Bubuk patah hati dan pemakan jiwa itu sangat beracun. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menelannya? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menelan racun yang bahkan ditakuti oleh para pejuang alam surga? Para petinggi lainnya juga tidak bisa mempercayainya. Itu benar sekali. Dan dia tidak terluka. Dia sekarang menyelamatkan orang-orang di gerbang kota. Patriark, kamu bisa pergi dan melihatnya. Penjaga itu menganggup dengan pasti. Gan Haifeng dan yang lainnya, yang sangat kecewa dan pesimis barusan, dipenuhi harapan setelah mendengar ini. Ayo pergi dan lihat. Gan Haifeng berkata cepat. Jika apa yang dikatakan penjaga itu benar, dia tidak hanya bisa menyelamatkan semua praktisi yang diracuni di kota bulan darah, tetapi dia juga bisa mencegah penyebaran racun. Saat ini, puluhan orang di daerah terpencil di luar gerbang kota telah diselamatkan. Meskipun tubuh mereka tergores dan memar, semua orang sangat gembira dan berterima kasih kepada Feng Wuchen. 494 Ketika Gan Haifeng dan para petinggi dari empat keluarga tiba di gerbang kota dan mendengar sorak-sorai penonton, mereka sangat yakin bahwa ada seseorang yang bisa menyelamatkan orang-orang yang diracuni. Ketika Gan Haifeng, Mo Zheng Nan, dan yang lainnya melihat orang-orang tersebut dirawat, mereka terkejut. Pada saat yang sama, di dalam kota bulan darah, para penggarap yang terinfeksi bergegas menuju gerbang kota dengan sekuat tenaga setelah mengetahui bahwa ada seseorang yang bisa menyelamatkan orang-orang yang diracuni. Dia benar-benar bisa menyelamatkan orang. Gan Haifeng berkata dengan kaget, ekspresinya kaku. Sungguh kekuatan melahap yang mendominasi. Dia benar-benar menelan bubuk patah hati dan pemakan jiwa. Mata Mo Zheng Nan membelalak kaget. Tuan, apakah anak ini mencuri petanya? Seorang tetua bertanya dengan cemberut. Mengukur Feng Wuchen, Mo Zheng Nan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tidak tahu. Setelah melihat Feng Wuchen menelan bubuk patah hati dan pemakan jiwa dengan mata kepala sendiri, mereka sudah yakin. Feng Wuchen sudah merasakan kemunculan Gan Haifeng dan yang lainnya, tapi dia tidak melihat mereka. Feng Wuchen sedang menyelamatkan orang, jadi Gan Haifeng dan yang lainnya harus diam. Gan Haifeng baru saja menaruh dendam dengan Feng Wuchen kemarin. Sekarang Feng Wuchen bisa menyelamatkan orang-orang yang diracuni, siapa yang tahu apa yang dirasakan Gan Haifeng saat ini. Cepat keluarkan tetua agung dan panglima besar, perintah Gan Haifeng. Ya, Tuan Kota, jawab penjaga itu dengan hormat dan segera berlari kembali. Kembalilah dan bawa Tuan Muda ke gerbang kota. Mo Zheng Nan juga memesan. Tuan, ini penjaga keluarga Mo ragu-ragu, tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Apa yang kamu tunggu? Mo Zheng Nan memarahi dan menatap tajam ke arah penjaga itu. Penjaga itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru lari kembali. Tuan lainnya juga mengirim orang kembali untuk membawa anggota klan yang diracuni. Terima kasih, Tuhan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Para pembudidaya yang diselamatkan bersujud dan berterima kasih kepada Feng Wuchen satu demi satu. Setelah setengah jam, ratusan orang berhasil diselamatkan. Meskipun hanya setengah jam, esensi sejati Feng Wuchen telah terkuras abis. Untungnya, Feng Wuchen memiliki pil untuk memulihkan true essence, jadi dia tidak perlu khawatir. Yang perlu dia khawatirkan adalah masih ada ribuan orang yang keracunan. Untuk menghemat waktu, dia memutuskan untuk melahapnya dua sekaligus, bukan satu persatu. Setelah empat jam, Feng Wuchen telah sepenuhnya melahap bubuk pemakan jiwa pemecah usus di tubuh para pembudidaya di tiga zona karantina. Bahkan dengan dukungan pil obat, Feng Wuchen merasa lelah secara fisik dan mental saat ini. Para pembudidaya di tiga wilayah karantina sangat tersentuh dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Melihat Feng Wuchen sedang mengalami masa-masa sulit, beberapa pemuda dan pemudi menyajikan teh atau makanan untuknya. Itu sangat mengharukan. Dewa Surgawi, jika diri Anda yang terhormat lelah, Anda dapat beristirahat. Kami masih bisa menanggungnya. Seorang pria parubaya tergerak, benar-benar tidak mampu menanggungnya. Ya, Dewa Surgawi, mohon istirahat sebentar. Semua orang mencoba membujuknya. Mereka tidak tahan melihat Feng Wuchen begitu kelelahan. Semua pembudidaya yang hadir tergerak oleh semangat tanpa pamrih Feng Wuchen. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tersenyum lembut. Hatinya dipenuhi kehangatan. Tanpa istirahat, Feng Wuchen terus merawat para petani yang keracunan. Gan Hai Feng dan yang lainnya menyaksikan dengan tenang. Tidak ada yang mengganggunya. Pada saat ini, para penggarap racun dari kota utama dan empat klan besar juga telah dibawa. Mereka menunggu di gerbang kota dan juga dipenjarakan di kandang besi besar di zona karantina. Itu benar-benar dia. Melihat orang yang menyelamatkan mereka adalah Feng Wuchen, ekspresi Moukshi berubah drastis. Moukshi saat ini seperti manusia berdarah. Seluruh tubuhnya bengkak dengan bekas merah, dan ada bekas cakaran di sekujur tubuhnya. Bahkan wajahnya pun sama. Sangat menakutkan. Dia benar-benar berbeda dari tuan muda klan Mo sebelumnya. Mengingat bagaimana dia dengan arogan menolak Feng Wuchen kemarin, hati Moukshi tenggelam ke dasar laut. Selain Moukshi, tetua agung dan panglima besar kota utama juga sama. Setelah menyinggung Feng Wuchen, mereka tidak tahu apakah Feng Wuchen akan menyelamatkan mereka. Ayah, akulah yang menolaknya kemarin. Moukshi dengan kuat menahan rasa gatal di sekujur tubuhnya dan berkata. Ekspresi Moukshi sangat jelek. Ia berkata, bubuk pemakan jiwa pemecah usus bukanlah masalah kecil. Sekalipun kau menolaknya, dia tetap harus menyelamatkanmu. Kalau tidak, racunnya akan menyebar. Mendengar ini, Moukshi merasa lebih lega. Perkataan Moukshi bukan tanpa alasan. Jika Feng Wuchen tidak menyelamatkan Moukshi, racun bubuk pemakan jiwa pemecah usus akan tetap menyebar. Saat itu, mereka yang diselamatkan masih akan tertular. Dalam sekejap mata, satu jam telah berlalu. Selain kota utama dan orang-orang dari empat klan besar, para pembudidaya lainnya telah disembuhkan oleh Feng Wuchen. Racun bubuk pemakan jiwa pemecah usus telah habis dimakan. Saat ini, wajah Feng Wuchen pucat. Meski mendapat dukungan pil, kelelahan fisik dan mentalnya tidak bisa disembunyikan. Hal ini membuat hati semua orang sakit. Namun, dengan fisik Feng Wuchen yang kuat, dia hanya perlu istirahat selama 10 menit untuk pulih. Saudara Feng, apakah kamu merasa lebih baik? Ling Xiao bertanya dengan lembut. Feng Wuchen mengangguk, berdiri, dan berkata sambil tersenyum, saya sudah pulih. Melihat Feng Wuchen berdiri, semua orang di kandang besi di daerah terpencil menjadi bersemangat. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan, selamatkan aku. Di dalam sangkar besi, orang-orang dari empat klan besar berteriak satu demi satu. Masing-masing dari mereka terbakar rasa cemas. Adikku, tolong selamatkan orang-orang di kota bulan darahku. Gan Hai Feng menangkupkan tinjunya dan memohon. Adikku, tolong selamatkan nyawa anggota klanku. Satu demi satu, para leluhur menangkupkan tangan mereka dan memohon dengan sikap sopan dan rendah hati. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Gerbang Kota Sunyi. Banyak orang yang hadir mengetahui apa yang terjadi di gerbang kota kemarin, dan banyak juga orang yang hadir. Tatapan Feng Wuchen menyapu Gan Hai Feng dan Eselon atas empat klan besar. Ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Saya menolak menyelamatkan penduduk kota utama, dan saya tidak pernah memperlakukan orang-orang dari klan Mo. Anda harus bertanya kepada orang lain. Saya bisa menyelamatkan tiga klan besar lainnya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Saat mereka mendengar ini, ekspresi Gan Hai Feng dan Mo Zheng Nan berubah drastis. Feng Wuchen sebenarnya menolak menyelamatkan penduduk kota utama dan klan Mo. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan menyelamatkan kami. Penduduk kota utama dan klan Mo berteriak panik. Mereka semua berlutut dan bersujud. Orang-orang dari tiga klan besar lainnya bersorak gembira. Mereka diam-diam bersuka cita karena mereka tidak menyinggung pemuda yang seperti dewa ini. Jika Anda tidak menyelamatkan mereka, bahkan jika Anda menyelamatkan yang lain, racunnya tetap akan menginfeksi mereka. Mo Zheng Nan mengerutkan kening. Ekspresinya sangat jelek. Gan Hai Feng kemudian berkata, Patriark Mo benar. Kamu mempunyai roh bela diri yang memangsa begitu kuat. Bahkan jika kamu menyelamatkan mereka sekarang, cepat atau lambat mereka akan tetap tertular. Ku bilang aku tidak akan menyelamatkan mereka, jadi aku tidak akan menyelamatkan mereka. Jika mereka tidak ingin tertular, mereka bisa meninggalkan kota bulan darah. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Tuhan, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menolakmu. Tolong selamatkan aku. Klan Mo pasti akan memberimu peta detail. Mo Wuxi akhirnya tidak tahan lagi. Dia berlutut dan bersujud. Dia benar-benar tidak dapat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh racun itu. 495. Kata-kata Feng Wuchen membuat Mo Wuxi kehilangan semua harapan. Para penjaga yang membawa Mo Wuxi dan yang lainnya keluar juga kehilangan harapan. Mereka sudah tertular racun. Jika mereka tidak menolak Feng Wuchen kemarin, Mo Wuxi tidak akan berakhir seperti ini. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Wajah Gan Hai Feng dan Mo Zeng Nan sangat muram. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen begitu baik kepada rakyatnya. Kemarin, Tuan Kota Muda memfitnah Dewa dan bahkan menyerangnya. Tuan Kota ingin membunuhnya dan sekarang dia ingin Dewa menyelamatkan mereka. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Mo Wuxi seharusnya tahu ini akan terjadi jika dia menolaknya. Tuan Kota melarang Dewa memasuki kota. Tuan Kota Muda tidak cukup kuat dan dikalahkan. Tuan Kota masih ingin membela dia dan menyinggung Dewa, namun dia masih memiliki wajah untuk meminta kepada Dewa. Tuan membantu. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Banyak kultifator berdiskusi dan semuanya berdiri di sisi Feng Wuchen. Semuanya, aku bisa menyelamatkanmu sekali, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Silakan tinggalkan Kota Blutmun dan cari tempat tinggal lain. Juga, beritahu orang lain di kota untuk pergi juga. Juga, informasikan pada kota-kota terdekat dan pasukan untuk tidak membiarkan penduduk kota bulan darah mendekat, kata Feng Wuchen acuh tak acuh sambil melihat ke arah kerumunan. Karena Feng Wuchen memutuskan untuk tidak menyelamatkan mereka, dia tidak akan berubah pikiran. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Kami akan segera meninggalkan Kota Blutmun. Semua orang membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, mereka bergegas ke kota. Keputusan Feng Wuchen membuat wajah Gan Hai Feng dan Mo Zengnan semakin jelek. Mereka tidak sabar untuk langsung membunuh Feng Wuchen. Bahkan jika mereka pergi, racunnya akan tetap menyebar. Kamu harus berpikir hati-hati. Gan Hai Feng berkata dengan murung, tapi dia tetap tidak menyerah. Hanya Feng Wuchen yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Saya telah menyelamatkan sebagian besar orang. Jika sisanya meninggalkan Kota Blutmun, akan ada ahli yang akan membunuh mereka. Terlebih lagi, infeksinya akan menyebar ke Anda terlebih dahulu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia membantu orang-orang dari tiga keluarga lainnya menelan racun tersebut. Tidak masuk akal, wajah Mo Zengnan terlihat jahat dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Patriark Mo, mohon tunggu sebentar jika Anda ingin menyerang. Anggota klan saya masih diselamatkan. Salah satu leluhur berbicara dengan suara rendah ketika dia merasakan niat membunuh Mo Zengnan. Patriark Mo, Tuan Kota, kami tidak akan ikut campur dalam urusan Anda, tetapi jika Anda mengambil tindakan saat ini, jangan salahkan kami karena mengabaikan persahabatan lama kami. Dua leluhur lainnya juga menyatakan pendirian mereka. Seperti kata pepatah, ketika terjadi bencana, semua orang terbang sendiri-sendiri. Biasanya, empat klan besar memiliki hubungan yang baik dengan penguasa kota, tetapi pada titik ini, kepentingan pribadi mereka terlihat jelas. Ini benar dalam kehidupan nyata. Tidak ada teman abadi, yang ada hanyalah manfaat abadi. Anda, Mo Zengnan sangat marah saat dia menatap tajam ke arah kepala keluarga. Wajah Gan Haifeng bergedut hebat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, sejumlah besar praktisi bergegas keluar dari kota Blood Moon. Tidak ada seorang pun yang ingin tertular racun yang sangat beracun itu lagi, jadi mereka memutuskan untuk meninggalkan kota Blood Moon. Tuan kota, mohon berhati-hati. Saya, saya tidak ingin mati. Melihat banyaknya praktisi yang meninggalkan kota Blood Moon, seorang penjaga tiba-tiba berbicara dengan ketakutan. Dia tidak tahan lagi dengan tekanan besar. Tuan kota, saya juga tidak ingin mati. Mohon berhati-hati. Mengikuti kata-kata seorang penjaga, banyak penjaga lainnya juga ikut bergema. Para penjaga yang tidak terinfeksi semuanya meninggalkan kota Blood Moon satu demi satu. Bahkan penjaga klan mo pun sama. Tak seorang pun ingin tesiksa oleh bubuk pemakan roh yang memilukan, apalagi mati. Kembalilah dan berkemas. Kami juga akan meninggalkan kota Blood Moon. Patriark Lee berbicara, untuk seluruh klan Lee, mereka harus pergi. Waktu berlalu detik demi detik. Di kota bulan darah yang besar, jalanan sepi. Banyak praktisi meninggalkan kota Blood Moon dengan kecepatan tercepat. Tiga klan besar lainnya juga pergi satu demi satu. Tidak ada satu orang pun di kota Blood Moon. Xiao Xiao, ayo pergi. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu dan hendak pergi bersama Ling Xiao Xiao. Bocah busuk, biarpun kamu menyelamatkan mereka, apa kamu pikir kamu bisa hidup? Anda ingin pergi? Tidak begitu mudah. Gan Hai Feng berkata dengan muram dengan mata menyipit. Patriark Mo, sepertinya kamu harus menyerah pada putramu. Anda tidak menginginkan putra Anda, tetapi seluruh klan Mo. Gan Hai Feng berkata dengan muram. Sekarang setelah perkembangannya mencapai titik ini, jika mereka ingin hidup, mereka harus membunuh semua orang yang terinfeksi. Inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Tubuh Mo Zheng Nan bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Mo Wuxi. Kali ini, Mo Zheng Nan tidak mengatakan apapun. Ayah, tidak, aku anakmu, jangan bunuh aku. Mo Wuxi berteriak ketakutan. Matanya meredup saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menatap Mo Zheng Nan dengan mata memohon. Kepala Keluarga, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, anggota klan Mo memohon belas kasihan. Membunuh mereka semua, Gan Hai Feng berteriak dengan marah dan memerintahkan semua orang di dalam kandang untuk dibunuh. Tuan Kota, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Gan Hai Feng, Anda bajingan, aku sudah melakukan banyak hal untukmu, tapi pada akhirnya, kamu ingin membunuhku. Gan Hai Feng, kamu gila, untuk hidup, kamu ingin membunuh kami. Di dalam sangkar, tetua agung dan yang lainnya meraung. Gan Hai Feng berkata dengan muram, tetua agung, maafkan aku. Setelah kamu mati, Tuan Kota ini akan membalaskan dendammu dengan membunuh bocah ini. Gan Hai Feng, dasar bajingan tak berperasaan, tetua agung mengumpat dengan marah. Dalam kepanikannya, tetua agung buru-buru melihat ke arah Feng Wuchen dan berkata, Ya Tuhan, aku adalah alkemis kelas 5. Selama kamu bisa menyelamatkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Oke, Feng Wuchen setuju tanpa ragu-ragu. Kuil Dewa Naga Kekurangan Alkemis. Terlebih lagi, Feng Wuchen tidak khawatir orang ini akan mengkhianatinya. Jika Feng Wuchen ingin membunuhnya, semudah membalik tangannya. Buka kuncinya, buka kuncinya dengan cepat. The Great Elder meraung dengan panik, hatinya terbakar karena kecemasan. Namun, tidak ada satupun penjaga yang berani membuka kunci karena takut tertular. Dengan lambayan tangan Feng Wuchen, kekuatan mengerikan memotong rantai itu. The Great Elder dan yang lainnya lari ketakutan. Tuhan, selamatkan aku. Aku juga bersedia menjadi budakmu. Komandan kota memohon belas kasihan. Kamu tidak layak. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Huff, Tuhan kota ini akan membalaskan dendammu sebentar lagi. Gan Hai Feng meraung dengan panik. Kekuatan mengerikan dilepaskan saat dia melambaikan tangannya. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia segera menarik tetua agung dan terbang ke langit. Suara mendesing. Cek cek cek. Tebasan energi yang sangat mengerikan melanda, tanpa ampun membunuh mereka yang melarikan diri dari kandang. Agar tidak tertular, Gan Hai Feng hanya bisa membunuh mereka tanpa ampun. Ayah, selamatkan aku. Mo Wuchen meraung ketakutan. Mo Zeng Nan gemetar. Melihat Mo Wuchen yang ketakutan, jantungnya berdarah, tapi dia tidak melakukan apapun pada akhirnya. Ayah, aku minta maaf. Mo Zeng Nan menutup matanya saat air mata mengalir di pipinya. Dia sudah membuat keputusan. Demi keluarga Mo, dia hanya bisa menyerah pada Mo Wuchen. Tebasan energi yang mengerikan melanda dan ratusan orang tewas secara tragis, termasuk Mo Wuchen. Tubuh mereka diracuni dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. 496. Terima kasih telah menyelamatkanku, Dewa Surga. Jauh di langit, Feng Wuchen membantu tetua pertama menelan racun itu. Tetua pertama tidak lagi merasakan gatal dan buru-buru berterima kasih kepada Feng Wuchen. Kamu harusnya tahu bahwa aku bisa menyelamatkanku, tapi aku juga bisa membunuhmu. Mereka yang mengkhianatiku akan mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jangan khawatir, Dewa Surga. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Tetua pertama membungku hormat. Tetua pertama sangat bersyukur karena Feng Wuchen dapat menyelamatkannya ketika dia putus asa. Namun, siapapun bisa berbohong saat menghadapi kematian. Oleh karena itu, Feng Wuchen tidak mempercayainya. Bajingan, berikan aku hidupmu. Di bawah, Gan Hai Feng meraung, niat membunuhnya melonjak. Anak baik, kamu tidak sederhana. Kamu sebenarnya bisa menggunakan jiwa bela dirimu untuk menelan bubuk pemakan jiwa yang memilukan. Saat raungan Gan Hai Feng turun, suara dingin tiba-tiba datang dari langit. Zhang Si Liang, wajah Gan Hai Feng menjadi gelap. Niat membunuhnya meningkat, dan badai dahsyat melanda. Zhang Si Liang, wajah Mo Zeng Nan juga menjadi gelap. Feng Wuchen memandang ke langit. Di sana, sesosok tubuh muncul dalam sekejap. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah hitam. Itu adalah Zhang Si Liang. Feng Wuchen melirik Zhang Si Liang dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah Zhang Si Liang, orang yang menyebarkan racun itu. Iya, itu aku. Zhang Si Liang menatap Feng Wuchen dengan dingin dan berkata, Bajingan, tahukah kamu konsekuensi mencampuri urusan orang lain? Aku membuat mereka putus asa, tapi engkau menyelamatkan mereka. Beraninya kamu menghentikanku membalas dendam. Aku tidak peduli jika kamu ingin membalas dendam, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Namun, kamu menggunakan cara yang salah. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu dapat membunuh musuhmu dengan kekuatanmu sendiri. Mengapa racun begitu banyak orang yang tidak bersalah? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Huff, bukan terserah Anda untuk mengajari saya apa yang harus dilakukan. Kamu berani menyelamatkan tiga keluarga lainnya, artinya kamu adalah musuhku. Zhang Si Liang berkata dengan dingin, niat membunuhnya yang mengerikan langsung meledak. Bagus, aku juga ingin membunuhmu, agar kamu tidak menyakiti orang lain dengan racunmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan aura pembunuh yang sangat dingin menyebar. Zhang Si Liang, menurutku kamu di sini untuk mati. Gan Hai Feng Raung, Kemunculan Zhang Si Liang membuat Gan Hai Feng semakin geram. Gan Hai Feng, kamu membunuh istri dan anakku. Sungguh berbelas kasihan bagiku untuk tidur dengan istrimu. Jika kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak kembali dan melihat anakmu yang terluka parah? Sepertinya dia telah terinfeksi dengan bubuk pemakan jiwa patah hati. Zhang Si Liang mencibir dan menatap Gan Hai Feng dengan dingin. Kamu, ekspresi Gan Hai Feng berubah drastis. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Saat kamu sampai di gerbang kota, aku tidur dengan istrimu lagi. Eranganku sangat keras dan sangat nyaman. Istrimu sepertinya sangat menyukainya dan tidak menolak sama sekali. Zhang Si Liang mencibir dengan mengejek. Tawanya yang tidak senonoh membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Mendengar kata-kata Zhang Si Liang, Ling Xiao Xiao hanya bisa tersipu malu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Gan Hai Feng meraung gila-gilaan. Pembuluh darah di wajahnya menonjol dan matanya memerah. Zhang Si Liang tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia mencibir dan berkata, jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah bisa menyelamatkan putramu. Di dunia ini, selain aku dan leluhur pemakan jiwa, tidak ada seorang pun yang mengetahui formula penawar dari bubuk pemakan jiwa yang patah hati. Namun Gan Hai Feng tidak diancam. Dia berteriak dengan marah, jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan menyelamatkan anakku. Kamu benar. Zhang Si Liang mencibir dan berkata, aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Istrimu berkata bahwa kamu lebih rendah dariku dalam aspek itu. Ah, diam. Gan Hai Feng yang sangat marah meraung lagi dan lagi. Of. Gan Hai Feng yang mengaum mengeluarkan seteguk darah karena kemarahannya. Dia menderita luka dalam. Tuan kota, eselon atas kota utama menjadi pucat karena ketakutan. Desir. Saat ini, Zhang Si Liang mulai bergerak. Dia mengedarkan asal sejatinya dengan sekuat tenaga dan segera melesat keluar. Gan Hai Feng, waktu kematianmu telah tiba. Aku akan membunuhmu, lalu putramu, dan kemudian aku akan bermain dengan istrimu. Pergi ke neraka. Tawa mengerikan Zhang Si Liang terdengar di telinga Gan Hai Feng. Ledakan. Of. Saat dia selesai berbicara, Zhang Si Liang meninju dada Gan Hai Feng. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu sekali lagi menyebabkan Gan Hai Feng memuntahkan darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Zhang Si Liang, beraninya kamu melancarkan serangan diam-diam. Tetua kedua sangat marah. Dia mengedarkan asal sejatinya dan bergegas menuju Zhang Si Liang. Teknik bela diri mendalam tingkat tinggi. Tebasan angin surgawi. Setelah mengirim Gan Hai Feng terbang, Zhang Si Liang menghindari serangan tetua kedua. Kemudian, dengan teriakan nyaring, dia melambaikan tangannya dan menebas. Desir. Berdengung. Tebasan energi hijau yang besar menerobos udara dengan momentum yang melonjak. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu berguncang seperti permukaan laut. Tidak baik, para eselon atas kota utama terkejut. Namun, tidak ada yang berani menghalangi kekuatan mengerikan ini. Gemuruh. Of. Tebasan energi yang mengerikan langsung mendarat di Gan Hai Feng yang terluka parah. Dengan suara gemuruh yang keras, Gan Hai Feng sekali lagi memuntahkan darah. Dalam kondisi terluka parah, Gan Hai Feng tidak akan mampu menahan serangan mengerikan itu bahkan jika dia berada di tingkat ke-6 dari Heaven Tear. Kemarahan telah menyebabkan vitalitas Gan Hai Feng rusak parah. Menghadapi serangan sengit Zhang Si Liang, Gan Hai Feng tidak mampu menahannya. Kehidupan Gan Hai Feng tidak diketahui, dan Zhang Si Liang terlalu malas untuk peduli. Singkatnya, ancaman terbesar telah diatasi. Pergi selamatkan tuan kota. Tetua kedua berteriak dengan marah. Semuanya, bunuh Zhang Si Liang untukku. Jika kamu tidak ingin tersiksa oleh bubuk pemakan jiwa yang patah hati, sebaiknya kamu tidak mendekatiku jika kamu tidak ingin mati. Zhang Si Liang mengancam dengan dingin. Suara dinginnya membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Mendengar ini, tetua kedua dan eselon atas kota utama bergetar. Mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir terbang keluar dari tubuh mereka. Bubuk pemakan jiwa yang patah hati membuat mereka sangat ketakutan. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bocah nakal, giliranmu. Zhang Si Liang berkata dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan dinginnya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin bergerak, silakan coba. Zhang Si Liang baru berada di tahap keempat dari tingkat surga. Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Mo Zeng Nan, aku akan menanganimu nanti. Zhang Si Liang menatap Mo Zeng Nan lagi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Si Liang menyerang Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan keras, auranya tampak megah. Weng, weng. Feng Wuchen terus mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan tubuh tertinggi tahap kedua. Kemudian, dia mengeluarkan kilin armor dan sarung tinju. Aura Feng Wuchen melonjak pesat. Dalam sekejap mata, aura Feng Wuchen telah mencapai tingkat keempat tingkat surga. Auranya meningkat tiga tahap. Mata Zhang Si Liang hampir keluar dari rongganya. Ekspresinya sangat kaku. Bagaimana ini mungkin? Wajah Mo Zeng Nan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Aura Feng Wuchen yang meningkat pesat membuatnya gemetar. Tetua pertama di samping Feng Wuchen memasang ekspresi bingung. Matanya dipenuhi ketakutan. Senyuman berbahaya dan jahat muncul di wajah Feng Wuchen. Dengan kepakan sayapnya, Feng Wuchen melesat. Auranya melonjak dengan ganas. Huff! Anda sedang mendekati kematian. Zhang Si Liang berkata dengan ekspresi buas. 497. Feng Wuchen hanya berada di alam surga tingkat pertama. Meskipun ia memiliki aura seniman bela diri alam surga tingkat keempat, itu hanya cukup untuk mengejutkan Zhang Si Liang. Zhang Si Liang cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia adalah seniman bela diri alam surga tingkat empat yang asli, sementara kecakapan pertempuran Feng Wuchen hanya ditingkatkan oleh kekuatan eksternal. Sebagai perbandingan, Zhang Si Liang lebih unggul. Ledakan. Leng weng. Jauh di atas langit, dua sinar cahaya yang cemerlang bertabrakan dengan ledakan keras. Energi mengerikan melonjak dan menyebar, menyebabkan kekosongan bergetar. Lampu hijau cemerlang dan cahaya berdarah masing-masing memenuhi separuh langit. Dua sinar cahaya itu adalah Zhang Si Liang dan Feng Wuchen. Seniman bela diri alam surga tingkat pertama benar-benar mempunyai kekuatan seperti seniman bela diri alam surga tingkat keempat. Bocah, aku telah meremehkanmu. Zhang Si Liang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Setelah tabrakan langsung, dia yakin kekuatan Feng Wuchen palsu. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, bukankah kamu selalu meremehkanku? Mata Zhang Si Liang menyipit dan menjadi lebih ganas. Dia mendengus dingin dan melancarkan serangan hirup pikuk. Boom-boom. Leng-leng. Tinju dan tendangan saling beradu saat pertarungan dengan intensitas tinggi terjadi. Ledakan bergema di seluruh kota Blutmun, dan gelombang demi gelombang energi ganas mengguncang kota. Kecepatan Feng Wuchen dan Zhang Si Liang sangat mencengangkan. Mereka yang memiliki kultifasi lemah bahkan tidak dapat melihat siluetnya. Mereka hanya bisa merasakan energi mengerikan menyebar tinggi di langit. Dia benar-benar bisa bersaing dengan seniman bela diri surga rilem tingkat keempat. Aku, aku tidak percaya. Pantas saja dia bisa melukai Gan Yu dengan satu pukulan. Siapa dia? Apakah ada seorang jenius yang menakutkan di Star Plane? Para eselon atas di kota utama dan eselon atas keluarga Mo semuanya tercengang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Penatua Agung Kiyu Suisan di kota utama, yang sedang memulihkan diri, juga terkejut. Bocah ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mo Zeng Nan sangat terkejut saat menyaksikan pertempuran antara Feng Wu Chen dan Zhang Siliang. Dia merasakan ancaman yang kuat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Mo Zeng Nan tidak akan percaya bahwa seniman bela diri alam surga tingkat pertama dapat bersaing dengan seniman bela diri alam surga tingkat keempat dan tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Putraku tidak akan mati jika dia tidak menyelamatkannya. Ekspresi Mo sangat jelek. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Feng Wu Chen adalah penyebab kematian putranya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Tekadnya untuk membunuh Feng Wu Chen semakin kuat. Tapi dia takut dengan bubuk pemakan jiwa patah hati. Mo Zeng Nan tidak berani bergerak. Jika tidak, dengan kekuatan Mo Zeng Nan, membunuh Feng Wu Chen dan Zhang Sili akan menjadi hal yang mudah. Huff, ketika Anda berdua terluka, itu akan menjadi saat kematian Anda. Mo Zeng Nan berkata dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ling Xiao Xiao. Selama aku menangkap gadis terkutuk ini, aku tidak perlu khawatir bocah itu akan melarikan diri. Mo Zeng Nan berpikir sendiri. Mo Zeng Nan memanfaatkan pertempuran Feng Wu Chen dan Zhang Siliang dan tiba-tiba melesat ke langit. Kecepatannya sangat mengejutkan dan auranya megah. Xiao Xiao, hati-hati. Feng Wu Chen merasakan sesuatu dan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba berteriak. Mo Zeng Nan, dasar bajingan tak tahu malu. Kiyu Suisan berteriak dengan marah. Huff, Ling Xiao Xiao dengan dingin mendengus sambil menatap dingin ke arah Mo Zeng Nan, yang menembak ke arahnya. Dia kemudian membentuk penghalang Cian di sekelilingnya dan Kiyu Suisan. Ledakan. Huff. Dalam sekejap mata, Mo Zeng Nan dengan cepat mendekat dan membanting telapak tangannya ke penghalang biru. Dengan ledakan, ruangan bergetar, tetapi ekspresi Mo Zeng Nan berubah drastis. Kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul kembali, menyebabkan dia muntah darah saat dia terlempar. Kepala keluarga. Semua orang di keluarga Mo menjadi pucat karena ketakutan. Ketiga tetua itu buru-buru menembak ke langit. Bagaimana ini mungkin? Mo Zeng Nan menatap Ling Xiao Xiao dengan mata terbelalak ketakutan. Mo Zeng Nan awalnya berpikir bahwa dia akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Ling Xiao Xiao. Namun, dia tidak menyangka bahwa penghalang Cian yang dipadatkan Ling Xiao Xiao akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bagaimana mungkin gadis terkutuk ini memiliki penghalang yang begitu mengerikan? Mo Zeng Nan sangat ketakutan. Teror penghalang biru telah melampaui imajinasinya. Wajah Mo Zeng Nan pucat dan lukanya parah. Dia awalnya ingin menghancurkan penghalang Ling Xiao Xiao dan menangkapnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin menakutkan kekuatan pantulan yang ditimbulkannya. Menatap Mo Zeng Nan dengan dingin, Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, kamu ingin menerobos pertahananku hanya dengan kekuatanmu. Anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Patriark Mo, kamu mencari masalah. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Sungguh penghalang yang mengerikan. Bahkan makhluk langit lapisan kelima pun tidak dapat menembusnya. Zhang Siliang berkata dengan kaget. Saat ini, dia sangat ingin tahu tentang Ling Xiao Xiao. Nona Xiao Xiao, luka Mo Zeng Nan sangat parah. Racun orang tua itu telah disembuhkan, dan lukanya telah sembuh dengan sangat baik. Orang tua itu akan bekerja sama denganmu untuk menghancurkan keluargamu. Kiyu Suisan berteriak dengan muram. Baiklah, Ling Xiao Xiao mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga. Auranya langsung melonjak ke lapisan ketiga alam langit, dan energinya sangat dahsyat. Ling Xiao Xiao mengeluarkan pedang es kristalnya dan berkata dengan dingin, aku akan menangani Mo Zeng Nan. Serahkan sisa keluargamu pada patua. Kiyu Suisan berteriak dengan aura agung. Kiyu Suisan, apakah kamu menghianati penguasa kota? Teriak seorang tetua dengan marah. Huff. Jika dia tidak berperasaan, saya tidak benar. Patua itu benar-benar buta. Demi persahabatan lama kita, patua tidak akan membunuhmu. Jika ada di antara kalian yang berani menghentikanku, jangan salahkan patua karena tidak kenal ampun. Kiyu Suisan berteriak dengan dingin, dan kemudian menyerang ahli keluarga mo tanpa ragu-ragu. Kiyu Suisan, kamu sedang mendekati kematian. Menyerang. Teriak sesepuh keluarga mo dengan marah. Pertempuran dimulai. Ling Xiao Xiao bertarung melawan Mo Zeng Nan yang terluka parah, sementara Kiyu Suisan bertarung melawan tiga tetua keluarga mo sendirian. Pada saat yang sama, pertarungan jarak dekat Feng Wu Chen dan Zhang Xi Liang telah berakhir. Zhang Xi Liang tidak hanya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan intensitas tinggi seperti itu, tetapi tangan dan kakinya juga sedikit sakit. Karena tidak punya pilihan, Zhang Xi Liang hanya bisa menyerah dengan tegas. Kekuatan fisik bocah ini sangat kuat. Zhang Xi Liang telah menyadari kekuatan Feng Wu Chen, dan bahkan lebih menyadari tubuh fisik Feng Wu Chen yang kuat. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ledakan. Dengan kepakan sayap hitamnya, Feng Wu Chen tiba-tiba meledak dengan suara gemuruh yang keras. Dia tidak bermaksud memberi Zhang Xi Liang kesempatan untuk mengatur nafas. Ekspresi Zhang Xi Liang sangat suram. Auranya tiba-tiba berubah, dan truyuan dengan atribut air yang menakutkan diaktifkan. Tangannya membentuk segel, dan lampu hijau meledak. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatanku. Zhang Xi Liang berkata dengan sengit. Dengan Zhang Xi Liang sebagai pusatnya, tetesan air seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya mengembun di ruang dalam jarak seribu meter. Telapak tangan Zhang Xi Liang menghadap Feng Wu Chen, yang menembak ke arahnya, dan berteriak dengan dingin, seribu pedang menusuk. Wus! Dengeng dengungan! Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun menjadi pedang air, dan kemudian semuanya meledak seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dahsyat itu membuat hati orang-orang bergetar. 498 Keterampilan tidak penting. Bocah busuk. Anda akan menyesalinya nanti. Melihat penghinaan Feng Wu Chen, wajah Zhang Xi Liang berubah menjadi senyuman sinis. Weng weng! Zhang Xi Liang sekali lagi mengaktifkan asal sejatinya. Kali ini, itu adalah lightning atribut Tetru Origin. Kekuatan mengerikan sekali lagi meledak, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir. Qi Qi. Telapak tangan Zhang Xi Liang menahan petir seperti dewa petir. Dengan lambayan tangannya, kilat menyambar. Ketika bersentuhan dengan pedang air, dibawah kendali Zhang Xi Liang, ribuan pedang air dihubungkan oleh petir dan terjalin menjadi jaring listrik yang besar. Kombinasi mengerikan dari asal-asli atribut air dan asal-asli atribut petir benar-benar menakutkan. Melihat jaring listrik besar di langit, keluarga Mo dan para penggarap di kota utama sangat ketakutan. Mereka diam-diam kagum dengan kekuatan Zhang Xi Liang. Huff! Bocah busuk! Aku akan menjebakmu di dalamnya. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Zhang Xi Liang berkata sambil tersenyum sinis. Telapak tangannya tiba-tiba bengkok, dan jaring listrik besar menutup Feng Wu Chen. Wajah Zhang Xi Liang penuh dengan rasa puas diri. Seolah-olah dia telah melihat kematian tragis Feng Wu Chen. Bisakah kamu menjebakku? Feng Wu Chen mencibir dengan nada menghina. Leng-weng! Feng Wu Chen bergegas keluar dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengembun di tinjunya. Cahaya berdarah terang meledak, dan kekuatan yang sangat mendominasi menyebar, mengguncang kehampaan. Melihat postur Feng Wu Chen, sepertinya dia bermaksud bertarung langsung. Mencari kematian, Zhang Xi Liang mencibir. Dia sebenarnya berharap Feng Wu Chen akan bertarung langsung. Namun, saat Zhang Xi Liang menyelesaikan kata-katanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya melebar dengan cepat, dan dia tampak sangat terkejut. Zhang Xi Liang melihat Feng Wu Chen melewati jaring listrik yang menakutkan, dan dia sama sekali tidak terluka oleh jaring listrik dan pedang air. Ini tidak mungkin. Mustahil. Zhang Xi Liang kehilangan suaranya. Dia memandang Feng Wu Chen seolah sedang melihat monster. Dia benar-benar melewatinya. Dia tidak terluka. Apakah aku salah melihat? Asal-asli atribut air dan asal-asli atribut petir yang menakutkan seperti itu tidak dapat melukai bocah itu sama sekali. Luar biasa. Bagaimana bocah itu melakukannya? Apakah dia menggunakan semacam teknik gerakan untuk menghindarinya? Para petinggi dan penjaga penguasa kota sangat terkejut dan berteriak. Mereka belum pernah melihat pemandangan aneh dan misterius seperti ini sebelumnya. Semua ini memang terlalu aneh dan tidak terbayangkan. Siapapun yang melihat ini akan terkejut. Feng Wu Chen langsung menyerang Zhang Xi Liang setelah melewati jaring listrik yang menakutkan. Tinju Dewa Naga Abadi Feng Wu Chen mengumpulkan energi yang sangat besar di tinjunya. Dalam sekejap mata, dia meninju dada Zhang Xi Liang dengan ganas. Serangan Feng Wu Chen bersifat tirani dan penuh intimidasi, menyebabkan orang lain merasa tercekik. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan Feng Wu Chen, wajah Zhang Xi Liang berubah drastis, dan matanya dipenuhi ketakutan. Pukulan Feng Wu Chen merupakan ancaman besar baginya, dan Zhang Xi Liang jelas merasakan bahaya yang kuat. Tidak ada waktu bagi Zhang Xi Liang untuk berpikir. Zhang Xi Liang panik dan mendorong atribut gunturnya pada Zhen Yuan, mengatupkan kedua tangannya dan berteriak, perisai guntur semesta. Saat Zhang Xi Liang berteriak, perisai guntur besar mengembun di depannya. Bisakah kamu memblokirnya? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Tinjunya keluar. Ledakan. Off. Pukulan ganas itu mendarat di perisai petir. Dengan ledakan keras, perisai petir itu langsung hancur. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Tinju Feng Wu Chen mendarat di dada Zhang Xi Liang, menyebabkan Zhang Xi Liang memuntahkan darah. Mata Zhang Xi Liang hampir keluar, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Mengapa bocah busuk ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Mengapa atribut air dan guntur saya tidak dapat menyakitinya? Zhang Xi Liang sangat ketakutan. Dadanya sangat sakit, seolah-olah beberapa tulangnya patah. Kekuatan Tinju Dewa Naga Abadi sangat menakutkan. Ia bisa melepaskan ratusan pukulan dalam sekejap, dan pukulan Feng Wu Chen mengandung kekuatan ratusan pukulan. Tidak peduli seberapa kuat Zhang Xi Liang, dia tidak dapat menahannya. Dengan pukulan ini, Zhang Xi Liang terluka parah. Hai! Para penggarap dan penjaga tuan kota yang menyaksikan, bahkan anggota klan Mo Klan, sangat ketakutan sehingga mereka menghirup udara dingin. Keterampilan bela diri tingkat bumi benar-benar menakutkan. Dan teknik Tinju yang dia gunakan mungkin merupakan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Dia melukai Zhang Xi Liang dengan serius dengan satu pukulan. Terlalu menakutkan. Bocah ini hanyalah monster. Alam surga tingkat pertama memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan. Para penonton berdiskusi dengan ketakutan, dan wajah mereka semua sangat pucat. Jauh di langit, setelah melukai Zhang Xi Liang dengan satu pukulan, Feng Wuchen mengeluarkan pedang dewa naga tertinggi, dan auranya tiba-tiba meroket. Senjata roh. Dan itu adalah senjata tingkat kedua. Aura bocah itu meningkat lagi. Itu sebenarnya pedang terbang tingkat dua. Para eselon atas dari penguasa kota berseru lagi. Sepertinya kaulah yang mendekati kematian, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Dengan pedang dewa naga di tangannya, dia melesat seperti kilat. Zhang Xi Liang dengan paksa menstabilkan tubuhnya, wajahnya pucat saat dia terengah-engah. Melihat Feng Wuchen dengan tatapan tajam dan ketakutan, hati Zhang Xi Liang sudah mulai panik. Kekuatan Feng Wuchen terlalu kuat, dan sekarang dia mengeluarkan pedang terbangnya, kekuatan bertarungnya bahkan lebih kuat. Dia benar-benar tak terkalahkan di alam surga tingkat kelima. Pa! Zhang Xi Liang menyatukan kedua telapak tangannya, dan dengan suara yang tajam, dia membuka telapak tangannya ke kedua sisi. Dengan kilatan cahaya putih, Leon Tin Diok senjata roh kelas menengah bersinar. Setelah mengeluarkan senjata ajaibnya, aura Zhang Xi Liang melejit, namun dalam kondisi terluka parah, aura yang meroket tersebut tidak sekuat saat ia berada di puncaknya. Matanya berkilat tajam, dan Zhang Xi Liang segera mengeluarkan seteguk esensi darah. Auranya kembali melejit, langsung melampaui aura puncaknya. Esensi darah! Feng Wuchen sedikit terkejut. Anak nakal, Anda orang pertama yang memaksa saya sampai ke titik ini. Zhang Xi Liang berkata dengan galak. Wajahnya garang, dan pembulu darahnya menonjol. Niat membunuhnya sangat berat. Teknik bela diri mistik tingkat tinggi. Pemusnahan bintang. Tangan Zhang Xi Liang membentuk segel, dan dengan raungan yang keras, dia meledakkan telapak tangannya, dan energi hijau yang sangat menakutkan melesat seperti pesawat ulang alik ringan. Ledakan. Weng-weng. Pesawat ulang alik lampu hijau bertabrakan dengan sinar pedang, dan dengan ledakan, itu langsung menghancurkan sinar pedang, dan bergegas menuju Feng Wuchen tanpa perlawanan apapun. Teknik pedang pemadaman jiwa, memadamkan jiwa dan hantu yang menangis. Ekspresi Feng Wuchen serius. Kekuatan ini tidak bisa dianggap remeh. Dia segera menyalurkan seluruh kekuatannya ke pedang Dewanaga, niat pedang yang mengerikan tersapu dengan gila-gilaan. Sinar pedang yang menakutkan dan sombong menyebar dari pedang Dewa Pedang. Teknik pedang pangkat bumi, ekspresi Zhang Xi Liang berubah, dan hatinya menjadi semakin panik. Semua orang berteriak ketakutan lagi. Niat pedang yang menakutkan membuat mereka takut. Gemuruh. Engah kepulan. Weng-weng. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan ngeri kerumunan, dua energi destruktif itu bertabrakan dan meledak. Energi destruktif menyebar, menyebabkan keduanya memuntahkan darah. Mereka berdua terlempar, dan kehampaan bergetar hebat. Berengsek. Bocah ini masih punya tipuan. Zhang Xi Liang mengutup dalam hatinya. Suara mendesing. Zhang Xi Liang, yang dikirim terbang, tiba-tiba mendengar ledakan sonic yang kuat, dan ekspresinya berubah drastis. Zhang Xi Liang menoleh dan melihat cahaya berdarah. Itu adalah pedang Dewa Naga milik Feng Wu Chen. Oh tidak, Zhang Xi Liang sangat ketakutan. Ci. Pedang Dewa Naga menusuk dada Zhang Xi Liang tanpa ampun. 499. Saat energi penghancur meledak, Feng Wu Chen memilih untuk membuang pedang Dewa Naga dan memasukkannya dengan kekuatan penghancur. Bahkan energi ledakannya tidak dapat menghentikan pedang Dewa Naga. Pada saat itu, pedang Dewa Naga seperti pedang Dewa, tak terhentikan. Zhang Xi Liang tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh Feng Wu Chen dalam situasi yang mustahil seperti ini. Energi ledakannya sangat menakutkan, tapi bahkan tidak bisa mengguncang pedang Dewa Naga. Siapa yang akan mempercayainya? Kerumunan di bawah tercengang ketika mereka melihat Zhang Xi Liang yang jatuh dengan ngeri. Mereka tidak bisa lagi merasakan aura Zhang Xi Liang. Suara mendesing. Cahaya berdarah melesat kembali seperti kilat dan terus muncul di depan Feng Wu Chen. Itu adalah pedang Dewa Naga. Bagus sekali, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum sambil memegang pedang Dewa Naga. Feng Wu Chen tidak diragukan lagi adalah pemenang pertempuran ini. Kekuatan serangan terakhir itu sangat mengerikan. Teknik pedang anak itu pasti merupakan teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Aku belum pernah melihat teknik pedang yang begitu menakutkan. Zhang Xi Liang sebenarnya, sebenarnya mati di tangannya. Kerumunan orang ketakutan ketika mereka gemetar. Mereka semua terintimidasi oleh kekuatan tempur Feng Wu Chen yang menakutkan. Saudara Feng, bagaimana lukamu? Ling Xiao Xiao bertanya dengan prihatin sambil melihat Feng Wu Chen yang terluka di udara. Bukan apa-apa, hanya beberapa luka ringan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan pil pemulihan besar penggabungan darah dan pil kelahiran Tiga Dewa Tujuh dan menelannya. Pada saat ini, Mo Zeng Nan yang terluka para ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Ling Xiao Xiao secara diam-diam. Sosoknya bersinar dan dia hendak menyerang Ling Xiao Xiao dengan telapak tangannya. Cedera Mo Zeng Nan sangat parah sehingga dia tidak bisa melepaskan kekuatan makhluk langit tingkat lima. Dalam pertarungan sengit dengan Ling Xiao Xiao, lukanya semakin parah. Suara mendesing. Cih! Feng Wu Chen segera menyadari serangan diam-diam Mo Zeng Nan dan menggunakan transmisi instan. Detik berikutnya, Pedang Dewa Naga Feng Wu Chen menembus dada Mo Zeng Nan. Kepala keluarga, ketiga tetua yang terluka parah berteriak panik. Para anggota klan Mo merasa sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Kamu, Mo Zeng Nan menatap dadanya dengan ngeri, lalu berbalik untuk melihat Feng Wu Chen di belakangnya. Saya awalnya tidak ingin berurusan dengan klan Mo Anda, tapi sayangnya, Anda telah menyentuh keuntungan saya, kata Feng Wu Chen dingin, tanpa emosi manusia. Pedang Dewa Naga perlahan ditarik keluar saat Mo Zeng Nan jatuh. Kyus Hui San, hancurkan klan Mo. Kamu bisa memutuskan bagaimana menghadapi yang lain, kata Feng Wu Chen dingin. Ya, jawab Kyus Hui San dengan hormat. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia masih bisa melukai ketiga tetua klan Mo. Feng Wu Chen duduk bersila di kehampaan untuk memulihkan diri sementara Ling Xiao Xiao menjaganya. Kyus Hui San, sebaliknya, melancarkan serangan ganas. Keterampilan bela diri yang kuat muncul satu demi satu. Tiga tetua agung yang terluka parah dibunuh dengan kejam satu demi satu. Pada akhirnya, seluruh klan Mo dibantai oleh Kyus Hui San sendirian. Keluarga Mo hancur. Gan Hai Feng, yang terluka parah oleh Zhang Xi Liang, juga tidak bisa lolos dari kematian. Adapun orang lain di kota utama, Kyus Hui San tidak membunuh mereka semua karena persahabatan lama mereka. Sebaliknya, dia menyelamatkan mereka. Setelah pulih dari luka-luka mereka, Feng Wu Chen dan dua lainnya pertama-tama pergi ke kota Seratus Bunga untuk menyelamatkan orang-orang yang diracuni sebelum kembali ke Kuil Dewa Naga. Baru setelah kembali ke Kuil Dewa Naga barulah Kyus Hui San mengetahui identitas Feng Wu Chen. Kyus Hui San tidak menyangka Feng Wu Chen menjadi penguasa Kuil-Kuil Dewa Naga. Sebagai kekuatan baru, Kuil Dewa Naga mengalahkan dua kekuatan besar dalam pertempuran pertama dan membunuh lebih dari 700 orang. Pertarungan itu bisa dikatakan telah mengguncang dunia astral. Keberadaan Kuil Dewa Naga sudah diketahui oleh seluruh kekuatan di dunia astral. Nama Feng Wu Chen juga dikenal semua orang di dunia astral. Namun, yang lebih mengejutkan Kyus Hui San adalah alkemis peringkat 6 terkuat di domen Wu Ji, Han Kun, telah bergabung dengan Kuil Dewa Naga. Han Kun bahkan menelpon Feng Wu Chen Dendi. Setelah bertanya, Kyus Hui San mengetahui bahwa Feng Wu Chen berada di alam Dendi. Kekuatan sihir formasi eliksirnya luar biasa. Setelah mengetahui kengerian Feng Wu Chen, diam-diam Kyus Hui San bersuka cita karena dia telah tunduk pada Feng Wu Chen. Dendi, konvensi alkimia di alam Merajsi sudah dekat. Aku berencana pergi ke alam Merajsi untuk bertemu dengan beberapa teman lama. Izinkan aku, Dendi, kata Han Kun dengan hormat di Aula Utama. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, tidak apa-apa. Kuil Dewa Naga tidak membatasi siapapun. Jika saya punya waktu, saya akan pergi dan melihat-lihat. Terima kasih, Dendi, Han Kun mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dia tidak sabar untuk pergi ke alam Merajsi. Kuil Dewa Naga memiliki formasi langit dan bumi pembunuh dewa 9 tingkat yang kuat. Tidak ada seorang pun di bawah alam surga yang dapat memecahkannya. Feng Wu Chen sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan keamanan Kuil Dewa Naga. Setelah meninggalkan Aula Utama, Feng Wu Chen pergi ke Aula Belakang dan mulai mempelajari peta dengan cermat. Di peta, keluarga Mo awalnya menandai empat lokasi. Dengan pengalaman keluarga Mo selama bertahun-tahun, kemungkinan munculnya harta karun di empat lokasi ini sangat tinggi. Keempat lokasi ini tersebar di seluruh benua. Melalui ingatan Dewa Naga jahat, Feng Wu Chen mengetahui empat lokasi ini. Namun, yang mengejutkan Feng Wu Chen adalah di antara empat lokasi ini, terdapat tanda yang berada di tempat yang sama dengan kekuatan hukuman ilahi. Dalam informasi yang disampaikan leluhur naga kepada Feng Wu Chen, lokasi kekuatan hukuman ilahi memang sama dengan tanda di peta. Ini adalah perbatasan domen janji. Setidaknya sebulan perjalanan dari keluarga Mo. Jaraknya sangat jauh. Bagaimana keluarga Mo menemukannya? Apakah keluarga Mo mengetahui lokasi pasti dari kekuatan hukuman ilahi? Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Memikirkan hal ini, Feng Wu Chen menyesal telah menghancurkan keluarga Mo. Namun, ketika dia teringat bahwa leluhur naga pernah berkata bahwa tidak mudah menemukan kekuatan arkaan, Feng Wu Chen membantah dugaannya. Karena kekuatan hukuman ilahi ada di domen tanpa batas, aku akan menemukan kekuatan ini terlebih dahulu, gumam Feng Wu Chen pada dirinya sendiri, jarinya menunjuk ke lokasi yang ditandai di peta. Tiga tanda lainnya dan kekuatan waktu tidak berada dalam domen tanpa batas, jadi Feng Wu Chen tidak terburu-buru. Dia mengambil langkah demi langkah, mencarinya satu per satu. Seperti kata pepatah, tergesa-gesa menghasilkan sampah. Menyingkirkan petanya, Feng Wu Chen duduk bersila dan mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia. Setelah menggabungkan dua kekuatan ini, aku mungkin bisa menerobos ke alam surga tingkat kedua. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Memanfaatkan waktu sekarang, Feng Wu Chen berencana menggabungkan kekuatan garis darah dengan kekuatan pemusnahan dunia untuk memperkuat kekuatan arcean ini. Mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia dengan tangan kirinya dan kekuatan garis darah dengan tangan kanannya, Feng Wu Chen dengan paksa menekan kedua kekuatan itu bersama-sama. Weng, weng. Energi mengerikan menyapu dengan ganas, istana utama berdengung dan berguncang. Kekuatan mengerikan itu membuat takut semua orang di kuil Dewa Naga. Sungguh kekuatan pemusnahan dunia yang kejam, ini hanya melahap kekuatan garis darah. Selama proses fusi, Feng Wu Chen berkata dengan kaget. Tirani kekuatan pemusnahan dunia berada di luar imajinasinya. Saat kekuatan pemusnahan dunia melahap kekuatan garis darah, Feng Wu Chen dapat merasakan bahwa kekuatan pemusnahan dunia terus menguat, dan budidayanya sendiri juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Selama proses melahap, cahaya darah yang cemerlang di antara tangan Feng Wu Chen perlahan berubah menjadi cahaya merah tua, dan aura yang terpancar menjadi lebih menakutkan. 500. Aura yang sangat menakutkan menyapu seluruh kuil Naga. Dendy telah menembus alam surgawi tingkat kedua. Kecepatan kultifasinya sungguh mengerikan. Aura yang sombong. Kepala kuil benar-benar menakutkan. Kakak Feng telah menerobos. Aura ini adalah kekuatan misterius di tubuh kakak Feng. Di kuil Naga, Liu Qingyang dan yang lainnya bersorak, kaget dan bersemangat. Semua orang melihat ke belakang kuil. Hanya dalam tiga hari, Feng Wu Chen telah menembus alam surgawi tingkat kedua. Kecepatan kultifasi yang mengerikan berada di luar imajinasi semua orang. Ini sungguh mustahil. Kakak Feng menggabungkan dua kekuatan dan mengembangkan kekuatan baru, sehingga basis budidayanya dapat menerobos, Ling Xiao Xiao menjelaskan sambil tersenyum. Kekuatan ini memang lebih menakutkan dari kekuatan asli guru kuil. Yi Tian Xing mengangguk, matanya penuh ketakutan. Di belakang kuil, seberkas energi merah tua melayang di telapak tangan Feng Wu Chen. Ini adalah kekuatan apokaliptik yang baru, sombong dan menakutkan. Kekuatan apokaliptik lebih menakutkan daripada kekuatan garis keturunan Klan Naga, yang tidak diragukan lagi membuat kekuatan tempur Feng Wu Chen lebih kuat. Dengan kekuatanku saat ini, membunuh Mo Zeng Nan bukanlah masalah, kata Feng Wu Chen percaya diri sambil melihat energi merah tua dengan senyuman di bibirnya. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di udara di atas kuil naga. Cahaya merah tua terang menyelimuti kuil, dan aura menakutkan menyapu seperti badai, penuh pencegahan, seolah-olah dewa perang telah turun, agung dan mendominasi. Feng Wu Chen muncul dalam sekejap, dan semua orang di kuil naga sangat bersemangat. Selamat kepada guru kuil karena telah menerobos ke alam surgawi tingkat kedua. Semua orang di kuil naga berlutut dan berteriak dengan hormat. Raungan nyaring bergema di seluruh gunung Dendi dan melayang lama di pegunungan sekitarnya. Aura menakutkan perlahan menyatu, dan cahaya merah tua terang menghilang. Sosok Feng Wu Chen perlahan mendarat di alun-alun. Tidak perlu bersikap sopan. Bangkitlah. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia memiliki sikap seorang halmaster. Ling Xiao Xiao dengan cepat melangkah maju dan berkata sambil tersenyum ringan, selamat kepada kakak Feng karena berhasil menembus tingkat surga tingkat kedua. Kakak Feng, kekuatan macam apa itu tadi? Ini menakutkan. Liu Qingyang adalah orang pertama yang bertanya dengan penuh semangat. Benar, ketua istana. Kekuatan macam apa itu? Selama beberapa hari terakhir, seluruh aula dewa naga dipenuhi dengan kehadiran yang menakutkan. Dewa kekacauan dengan cepat bertanya. Semua orang memandang Feng Wu Chen. Mendengar ini, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan yang sangat kuat, sama seperti kekuatan siantian, tetapi jauh lebih kuat dari kekuatan siantian. Kekuatan saya ini disebut kekuatan penghancur dunia, dan masih sangat lemah. Kata-kata Feng Wu Chen sangat santai, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Kekuatan pemusnahan dunia berkali-kali lebih kuat dari kekuatan siantian. Masih lemah, ini sudah sangat menakutkan. Semua orang kaget dan tercengang. Mereka belum pernah mendengar kekuatan mengerikan seperti ini sebelumnya. Kekuatan pemusnahan dunia memang sangat lemah. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang sudah ada sejak dahulu kala. Feng Wu Chen tidak dapat menahannya sama sekali. Namun, seiring dengan semakin kuatnya kultifasi Feng Wu Chen, kekuatan pemusnahan dunia yang dapat dia tahan juga menjadi lebih kuat. Kakak Feng, dibandingkan dengan kekuatan roh abadi King-King, mana yang lebih kuat? Liu Qingyang bertanya. Kekuatan pemusnahan dunia adalah kekuatan dahsyat dari saman dahulu kala. Kekuatan roh abadi adalah kekuatan dari saman kuno. Secara alami, kekuatan pemusnahan dunia lebih kuat, kata Feng Wu Chen ringan. Feng Wu Chen kemudian menjelaskan beberapa hal tentang tiga era besar agar mereka tahu bahwa ada tiga era besar di masa lalu. Semua orang di Aula Dewa Naga sangat terkejut. Mereka tidak mengetahui bahwa sebelum zaman dahulu kala, ada zaman dahulu kala dan zaman dahulu kala. Ada banyak kekuatan misterius, tetapi sangat sulit untuk mendapatkannya, atau bahkan tidak mungkin ditemukan, kata Feng Wu Chen. Liu Qingyang sedikit mengernyit dan berkata, saya tidak tahu kekuatan macam apa yang ada di tubuh saya. Mungkinkah itu juga kekuatan kuno? Sangat mungkin. Feng Wu Chen mengangguk. Sementara semua orang di Aula Dewa Naga terkejut, seorang penjaga berlari dari gerbang gunung dan melaporkan dengan hormat, melapor kepada Guru Kuil, Undangan Kepelelangan. Undangan Pelelangan. Feng Wu Chen sedikit terkejut, lalu dia membuka undangan itu. Kakak Feng, apakah ada harta karun yang akan dilelang? Liu Qingyang bertanya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah ulang tahun ke-70 Presiden Lelang. Dia mengadakan jamuan makan dan secara khusus mengundang kita. Waktunya besok. Huh, kupikir itu sesuatu yang besar. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya karena kecewa. Aku tidak akan pergi. Aku bahkan tidak pergi ke hari ulang tahun ayahku, apalagi Pelelangan. Aku lebih suka berkultivasi. Yi Tian Xing mengangkat bahu. Tuan Kuil, aku juga tidak akan pergi. Itu semua adalah para senior tua itu. Membosankan. Huan yang juga menggelengkan kepalanya. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah. Jika kamu tidak ingin pergi, pergilah berkultivasi. Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao, dan Liu Qing yang pergi ke hari ulang tahun Presiden Pelelangan. Akan sangat tidak sopan jika mereka tidak menghadiri undangan Pelelangan. Selain itu, Ni Feng Yun telah menjadi murid Feng Wu Chen. Semakin banyak alasan bagi Feng Wu Chen untuk pergi. Ulang tahun Presiden Lelang mengundang Eselon atas dari banyak kekuatan di batas astral. Mereka yang diundang semuanya adalah tokoh terkenal di astral bohundari. Orang-orang biasa tidak memenuhi syarat sama sekali. Sebagai Presiden Lelang, Lin Moyang adalah salah satu tokoh besar di seluruh domen Wuji, belum lagi batas astral. Dengan status Lin Moyang, dia bisa membuat domen janji bergetar dengan hentakan kakinya. Semua pasukan yang diundang sudah bergegas ke kota batas astral. Para petinggi wilayah barat, alam laut Fata Morgana, dan wilayah janji semuanya diundang. Di antara mereka, yang paling kuat adalah paviliun senjata peri dan keluarga sang. Mereka pastinya adalah tamu pelelangan yang paling terhormat. Di kota batas astral, ada lautan manusia. Ada banyak atasan dan jenius. Feng Wuchen dan kelompoknya juga tiba di kota batas astral lebih awal. Melihat atasan yang tak terhitung jumlahnya di kota, mata Liu Qingyang dan yang lainnya terbuka. Ada ratusan petinggi alam surga di kota batas astral saat ini, yang jarang terlihat pada hari-hari biasa. Pelelangannya sungguh tidak sederhana. Mereka mengundang begitu banyak atasan yang menakutkan dan jenius yang kuat. Liu Qingyang sangat terkejut. Ini jelas merupakan atasan paling menakutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Para jenius dari kekuatan besar di domen Wu Ji mungkin semuanya ada di kota batas astral. Para atasan dari alam surga itu mungkin ada di pelelangan. Kata Miao Qingqing. Siapa yang berani tidak menatap hari ulang tahun Presiden Lelang? Meskipun kekuatan Presiden tidak terlalu bagus, tidak banyak orang di domen janji yang berani menyinggung perasaannya, kata Ling Xiao Xiao lembut. Ayo pergi ke restoran abadi mabuk, kata Feng Wuchen ringan. Restoran Drunken Immortal sudah penuh sesak, dan bisnis sedang berkembang pesat. Feng Wuchen dan yang lainnya masuk ke restoran dan langsung menuju ke lantai dua. Pak, maaf, tidak ada kursi lagi. Pelayan itu tersenyum pahit. Meskipun bisnisnya bagus, pelayannya kelelahan. Selamat menikmati.